Saham Tekno lagi melejit hingga 500,16% Salah satunya adalah saham Metro Data Elektronik atau MTDL Sejak Januari 2021, saham ini telah naik nih hingga 57% Tapi banyak pertanyaan juga nih, gimana sih prospek dan potensi kedepannya di tengah era digital ini? Simak di interview langsung bersama Presiden Direktur MTDL Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar MTDL sekarang di mtred.id slash whatsapp atau klik di bawah sini ya Kita dari MTDL ingin sekali teman-teman di MTDL juga paham apa itu MTDL, siapa Dan kebetulan saya juga berkesama Pak Agus yang sudah 30 tahun lebih bersama MTDL Jadi sudah tahu sepak terjangnya dan transformasi dengan MTDL ini terjadi juga gak hanya dari 20 tahun lalu Bahwa dari sekarang pun kita sudah lihat masa teknologi, saham-saham teknologi kan sudah jadi favorit Nah itu nanti gimana kita nanti bisa adaptasi, transformasi Pak Agus ini orang yang paling tepat nih untuk cerita Saya hanya akan jelasin siapa itu MTDL Jadi memang kalau kita bilang digital world atau everything is digital, digital is reading itu adalah istilahnya slogan kita Karena dalam 5 tahun sampai berapa tahun terakhir ini sebelum ada COVID-19, kita sudah tahu bahwa dunia itu mengarah ke arah di mana komputer atau digitalisasi itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Dan ternyata memang transformasi perusahaan-perusahaan itu terus akan berjalan dan kita lihat sendiri Dan metadata beruntung sekali karena dari awal pendirian memang mulainya bukan langsung perusahaan digital Tapi memang sudah di bidang yang berbau teknologi Makanya dulu namanya metadata elektronik Dan itu kita arahnya memang ke arah teknologi dan informatika dari sekitar 40 tahun yang lalu Nah jadi bisnis metadata itu sebenarnya sederhana hanya terdiri dari dua bidang utama Yang pertama adalah distribusi, jadi ya distribusi dari hardware dan software Jadi apapun yang kita pakai sekarang kayak laptop atau kamera semuanya, modem dan sebagainya itu juga kita distribusikan termasuk softwarenya Seperti yang kita pakai untuk Microsoft dan juga SAP, Oracle yang ada di perusahaan-perusahaan Nah untuk aplikasinya atau integrasinya kita ada bisnis yang namanya solusi dan konsultasi Jadi kalau lihat dari logo-logo kayak prinsipel-prinsipel kita bilang teknologi informasika dan komputer ini adalah brand-brand yang sudah terkenal Kayak Asus, HP, Lenovo, mungkin kalau sudah bergulet di bidang IT sudah paham ada namanya Fortinet, Wiped dan sebagainya Nah ini semua adalah brand-brand prinsipel kelas dunia Jadi model bisnisnya kalau metadata itu kita sebagai perusahaan distribusi kita bekerja sama dengan prinsipel untuk menyalurkannya ke berbagai channel partner kita Dan juga kita juga di dunia solusi dan konsultasi kita juga kerjasama dengan berbagai prinsipel software dan juga solution provider untuk menerapkan teknologi-teknologi ini ke perusahaan-perusahaan Jadi memang sifatnya metrodata itu B2B tidak B2C Jadi sebelum masuk lebih dalam ini kurang lebih siapa sih pendiri metrodata Kalau kita lihat dari pemegang saham ada Pak Ciputra Almarhum dan juga berserta rekan-rekannya Dan sekarang ini grup beliau juga Pak Hizkak itu salah satu founder itu menguasai mayoritas 35,8 dan 16,62 Dan yang lain itu seperti dari Pangolin itu Hedge Fund dan juga Pak Soekarto Guyung Mungkin kenal beliau itu adalah semuanya itu investor Jadi sejak metrodata listed itu mereka koleksi sahamnya pelan-pelan sampai sekarang jadi lebih dari 5% dan sisanya publik 33% Nah bisnis utamanya selain yang tadi saya bilang itu kita kalau lihat di sini ada yang namanya distribusi itu kita joint venture dengan Cinex Cinex dari Taiwan Cinex itu adalah perusahaan distribusi IT terbesar di Asia Pasifik dan bahkan juga di US dan market-market lainnya Nah tapi untuk di metrodata kita joint venture 50-50 Jadi 50% metrodata 50% Cinex Taiwan Nah itu yang memegang bisnis distribusi untuk peralatan IT Dan untuk solusi dan konsultasi kita bagi dua Yang pertama adalah mitra integrasi informatika itu lebih ke solution Dan yang kedua adalah konsultasi itu dipegang Soltius Indonesia Bedanya kalau Soltius itu memegang brand untuk SAP saja Sedangkan di luar brand-brand SAP itu di bawah naungan mitra integrasi Dan kita juga ada anak usahanya seperti mitra integrasi baru kita bentuk sinergi transformasi digital Yang nanti arahnya ke publik sektor dan company-company yang lebih luas Nah untuk investment sendiri metrodata juga melakukan investment Jadi di paket sistem Indonesia Jadi paket sistem Indonesia ini adalah investasi metrodata untuk sektor yang terkait dengan broadband dan network Dan itu brandnya kalau mungkin familiar merek Cisco kita suka dengar Jadi dari sini terlihat bahwa metrodata selain distribusi solusi juga kita ada investment di tempat lain Jadi kalau kita lihat sebelum ada krisis COVID kemarin itu Pertumbuhannya itu cagar itu sekitar di atas 10% Cuma karena kemarin ada COVID jadi agak turun jadi 7% Karena apa? Karena waktu COVID itu sempat di awal-awal pandemi itu Kita sedikit mengetatkan jadi makanya kita perketat untuk collection Dan juga toko-toko dealer itu juga banyak yang nggak buka waktu PSBB pertama Jadi sempat ada pengurangan penjualan karena memang kontribusi terbesar masih dari distribusi bisnis kita Namun dengan berjalannya waktu menjelang akhir tahun mulai agak peningkatan Tapi kalau dilihat memang secara year on year untuk 2019 ke 2020 kita ada penurunan pendapatan Karena pandemi awal Namun di Q1 tahun ini sudah melihat ada reboundnya Jadi makanya kemarin naiknya cukup-cukup signifikan Dari segi bottom line sendiri kita tidak terkena pengaruh Karena apa? Karena dari balancing dari antara bisnis di distribusi dan solusi konsultasi Jadi di 2020 ini kita lihat kontribusi distribusi 5% Solusi dan konsultasi 25% Tapi kalau lihat dari bottom line memang kalau untuk distribusi dan solusi itu jadi mengecil jadi sekitar 49% dan yang solusi dan konsultasi itu ada 51% Namun kalau kita lihat blended margin memang masih cukup stabil sekitar 8,7% untuk grossnya dan untuk rate marginnya 2,6% Dan ini untuk bisnis distribusi cukup baik karena kita artinya cukup bisa memanage cost-cost Karena sudah dari segi economic cost scale untuk bisnis IT metodata itu cukup terjaga Nah ini sekilas untuk kuartal 1 Jadi kita lihat sendiri setelah 2020 sempat turun Tapi malah di 2021 kuartal 1 kita sudah berhasil meningkat year on year itu sampai 13,9% Dan untuk laba bersih bahkan kita bisa naik Bisnis IT ini kan meskipun di masa pandemi ini malah terjadi percepatan transformasi digital Jadi orang tetap cari barang-barang sampai kita ada kelangkaan sempat di akhir 2020 Dan itu salah satu sebabnya juga kenapa di 2020 sempat terjadi penurunan Karena waktu demandnya tinggi supply dari laptop terutama laptop yang harganya istilahnya di medium bawah Itu sudah jadi kelangkaan karena yang mid sama yang high itu lebih banyak Namun kita lihat di tahun ini mulai berlangsung surkuli dan juga karena metodata cukup Dan juga rombok dan juga kita lihat demand untuk mobile phone juga cukup tinggi Dan itu cukup membantu penjualan Jadi kalau kita lihat dari kontribusi bawahnya bahwa dari distribusi kembali naik 53% Terkemaren di full year 50 Di solusinya 47 Jadi kalau di sini kita lihat memang balancing dari kedua bisnis metodata ini Yang cukup membuat kenapa metodata cukup stabil Saya ingin tambahkan sebetulnya masa pandemi ini Kebutuhan untuk IT itu meningkat Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia Perhitungannya sebetulnya demandnya itu meningkat 135% Tetapi memang supply-nya tidak bisa meningkat dengan persentase yang sama Karena produsen-produsen chipnya itu tidak mempersiapkan diri untuk bertumbuh 35% Jadi kalau kita lihat sebetulnya demandnya tinggi Ambil contoh saja yang paling mudah Kalau Pak Dion itu dulu punya anak tiga contohnya Di rumah mungkin ada satu komputer dipakai untuk istrinya dan anaknya tiga Sekarang anaknya tiga kalau sekolah Tiga-tiganya perlu laptop Karena dia work from home School from home Itu yang individu Yang pendidikan Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan bisnis Sekarang ini dengan adanya pandemi Mempercepat mereka untuk mengimplementasikan teknologi komputer di dalam operasinya mereka Jadi ini satu bola salju yang akan menggelinding terus Akan bertumbuh terus sedikitnya 3-5 tahun ke depan Dan ini dipercepat dengan adanya pandemi ini saja Itu yang saya ingin tambahkan Jadi sebetulnya kalau disebut itu kelangkaan produk itu bukan produknya langka Tidak, permintaannya yang lebih besar daripada produksinya Karena sebetulnya produksinya sendiri sudah meningkat dari tahun sebelumnya Cuma memang permintaannya besar jadi sebutannya langka Sambil contoh yang paling mudah saja Kita walaupun tahun yang lalu revenue-nya tidak bertumbuh Tapi profit-nya bertumbuh Karena apa? Tahun lalu karena produknya langka Kita tidak sempat diskon Jadi profit-nya naik Itu salah satunya Mungkin tambahannya itu Selamat menikmati